Hai, saya Bayu Pereskyo, akan menjadi mentor kalian dalam Yang kali ini akan membahas tentang mata kuliah Apa itu New Media? New Media merupakan sebuah media baru Di sini kita akan belajar mengenal tentang perkembangan media baru Terutama yang sudah berkaitan dengan internet Dan perkembangan teknologi lainnya Di Media Center, di Paper, di Image, dan Giler Untuk setelah diletapnya, kita akan membahas setelah ini Sudah tidak asing lagi, namanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Yang sudah menjalankan seluruh dunia Yang dewasa ini sudah berambah ke berbagai talangan masyarakat Dari kalangan menengah ke atas sampai kalangan menengah ke bawah Adanya teknologi tersebut untuk memberikan berbagai pengaruh, baik yang baik maupun yang buruk Dalam pengaruh yang baik, teknologi tersebut sudah memberikan keleluasaan manusia untuk melakukan berbagai kegiatan Perbukaran informasi tanpa harus takut informasi Terus hilang ataupun rapuh akibat terkena air Seperti halnya perbukaran informasi dan manual yang dilakukan melalui berkas Berbagai media yang masih tradisional dan sulit untuk diaplikasikan ke dalam keadaan yang kacau Berikutnya bisa dilakukan dengan mudah dengan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi Selain itu Anda juga bisa mengakses dan menyeberangi berbagai tempat dalam jangka waktu yang cepat Berikut saya akan mencontohkan berbagai perkembangan teknologi media termasuk media baru dan media lama Berikut merupakan sebuah contoh media lama yaitu koran Koran ini sangat tidak efektif di jaman sekarang ini karena memakan banyak tempat dan juga sangat menyusahkan untuk membalik balik halamannya Terus sangat tidak efisien Kita contohkan lagi dengan media baru yaitu internet Seperti kita dapat lihat di sini, ini merupakan contoh media baru Kita dapat mengaksesnya melalui laptop dengan bantuan modem atau router wifi Kita lihat sendiri di sini terdapat majalah e-paper yang termasuk media baru Dan jika tidak mau mendownload e-paper kita bisa lihat headline-headline yang di sini Dengan cuma mengklik headline ini dan ini kita dapat mendapatkan informasi dengan cara baru Berikut adalah contoh jika kita ingin mengakses di laptop atau PC Tentu saja agar lebih efisien jika kita pergi kemana-mana tentu kita tidak akan membawa laptop kemana-mana Di sini kita bisa lebih efisien dengan membuka media baru di dalam HP Contohnya seperti ini Bisa kita lihat sendiri, di sini kita bisa mengakses informasi dengan sangat mudah Berkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini berkembang dengan sangat besar Tentu hal tersebut dapat mengaruhi kehidupan masyarakat kita Dalam pembinaan media lama atau media baru tergantung tentang kebijakan masing-masing Apakah mereka berkembang dengan media lama atau dengan media baru Terima kasih telah menyaksikan video podcast dari kami Nantikan video-video podcast selanjutnya Untuk mengakses informasi tentang kami Bisa Anda lihat di sini Saya Boyu Prasikio Famit menurut diri Nantikan di video podcast selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton